Hai jelong-jelong Oh my god udah supply and drop tuh di depan Hai mister cupu jelong-jelong gira kan saja nah ini dia papam nih Yes ada satu lagi di depan hilang dia kemana dia Oh ini dia ini dia sini kamu sini kamu sini kamu sini kamu Hai Hai Hello guys jumpa lagi dengan gua yeah mister cukup so guys sudah cukup lama kita tidak mainin salah satu game yang kita semua cinta sebelumnya yaitu rules of survival yes kebetulan game ini baru saja melakukan update hari ini ya guys ya dan ada satu buah mode yang menurut saya itu benar-benar menarik dan membuat saya merasa tertantang untuk menyobainya dan untuk menyelesaikannya guys ya jadi ini adalah sebuah mode gold dengan konsep yang berbeda guys yes jadi disini sama aja dengan challenge ya karena ini menurut saya cukup-cukup crazy dan cukup-cukup mustahil untuk diselesaikan guys jadi ini benar-benar membuat saya bergairah untuk nyobain ya guys ya jadi disini kalian dibekali 100 HP darah kalian dan itu harus kalian perjuangkan hingga akhir permainan dan yang jelas juga tidak ada satupun item yang terdapat di tempat kalian biasa looting tidak ada satu item pun yang bisa kalian ambil seperti item-item medic ataupun scope itu tidak ada guys untuk scope kalian bisa dapatkan itu hanya di supply airdrop yang terdapat di dalam game dan yang jelas juga hmm no medic no hell wow sober kalian penasaran dengan episode kali ini tentu jangan kemana-mana saksikan konten video ini selesai sedangkan untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel ini jangan lupa guys klik tombol merah di bawah untuk mensubscribe channel ini Mr. Cupu oke guys langkah pertama yang akan Mr. Cupu lakuin adalah mencari lokasi dimana yang ada kendaraan ya guys itu penting banget ya guys ya dan yang jelas untuk jonanya itu kecil dan sudah ditentukan dan jonanya ini cepat banget bergerak jadi saya sarankan teman-teman itu harus selalu berada di dalam zona atau kalian akan mati oleh zona karena disini kalian gak bisa healing guys jadi manfaatkan darah yang kalian punya itu semaksimal mungkin oke kita lihat kita akan dapat senjata apa di sini oke kita dapat MP7 dengan MP4 Oke ini cukup bagus ini kendaraan kita dan disana ada supply drop kita akan ambil supply drop jika memungkinkan ya guys ya jangan dipaksa guys karena yaitu tadi guys kalian disini gak bisa healing jadi sayang-sayangin lah darah yang kalian punya saat ini kalau bisa kalian ngehit orang jangan sampai eh jangan dan kasih kesempatan musuh kalian ngehit balik guys kalau bisa langsung end karena itu jika kita terlalu sering kena hit itu beresiko banget buat kita dan kita sulit kalau hanya punya darah atau HP sekitar 30 atau 20 untuk bertahan akhir dan gila rame banget disana rupanya dan bukan kita aja yang menginginkan supply drop tapi tuh ini guys ya makanya hati-hati banget dan ini ada motor satu orang yang atau kemana kita muter-muter sini kita cari orangnya hai 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 bahwa itu dia itu dia itu dia itu dia dibalik batu dia saudara-saudara sepertinya dia akan kena bully disini kita ikutlah sih kamu nggak kena guys sedikit lagi padahal anjay-anjay ini caranya guys sini kamu nice dan kita langsung cabut jelong-jelong jelong-jelong kalau udah kayak gitu sampai mobil lancur nggak bakal ada yang turun guys jadi mending kita cabut aja dari peperangan seperti itu dan supply airdrop banyak di dekat Ecopale sana tapi sudah ada beberapa mobil yang meledak di sana dan kita putar arah Hai kemungkinan udah ada orang-orang yang ngecam di pohon-pohonnya guys ya di sini kita hanya bisa ngambil Amo dan gold dari mayat dari kubus yang kita kill ya Oh my god Oh my god satu hal lagi guys sayangi mobilmu selain darahmu Hai dan itu ada orang saudara-saudara sini kamu sini kamu oke nice uh mantap cabut-cabut-cabut-cabut-cabut kita harus cabut guys Hai cabut kita reload reload senjata dulu dan zona nya udah berubah lagi kalian bisa kita lihat ya cepat banget zona yang berubah kita reload dulu kedua senjata kita dan langkah selanjutnya kita saya akan coba pungut gold gold yang ada ya Yes lumayan lah ya kan Oh Amo nice kita ganti bajai coba kita udah enggak ada goldnya disini kali Oh ya disini oh nice banget dan setelah itu langkah selanjutnya saya akan ngambil posisi aman Yes di tengah-tengah jona yang munggu-munggu aja di salah satu rumah Hai enggak ada orangnya guys ya karena banyak orang yang ngecam kita tunggu sampai jona-jona berubah ya dari apartemen itu Oh my God Oh my God Oh enggak kena dari apartemen atas ini guys ya Hai dan saya pikir ada orang di rumah merah ini enggak tahu ada orang atau enggak karena ada kubus tadi di atas Hai dan saya pikir kalian wajib banget nyari tempat tahanan seperti rumah atau pos kecil seperti itu guys ya karena ya itu tadi guys sebenarnya Ross ini seru banget lah kalau nggak ada anak-anak duyung ngegis ya tadi beberapa kali saya di hit pakai AKM itu dari jarak sekitar 100 atau 200 meter padahal itu kita baru turun dan dia nggak punya skop itu apa enggak gila banget itu dan saya spektat yang pura-pura bego gitu jadi udah ngasih murusnya Hai dan yang jelas di apartemen itu juga enggak bakal bergerak di depan ada orang di belakang sana itu juga ada orang itu semua guys enggak bakal bergerak kalau enggak zona yang usir guys jadi kita baca situasi zona kemana kita naik per kendaraan cabut langsung masuk ke zona Hai ini ya taktik atau strategi simpel sih sebenarnya cuman bisa kalian terapkan jika kalian main di mode ini kalau kita bisa helix enggak masalah sih mas sebenarnya geseh masalahnya kita harus menjaga baik-baik HP kita di sini kita masih di zona ini aman banget ya posisinya Ayo kita lihat akan lebih kemana zona ini ke geraknya ada step Hai nah itu dia ada orang-orang ada orang sini kamu sini kamu Oh my god daerah kita tinggal 10 ini guys dan di belakang sana ada yang pakai baret dan di apartemen tuh masih ada orang Oh my god ini kita sekarat banget diserempet peluru pun kita mati nih guys ya Oh my god ini udah bener-bener apa ya crazy sih kalau menurut saya karena di sini kita harus bertahan dengan darah segini guys padahal darah penuh aja karena kita Kak mati ya kan dan zona sudah berubah lagi dan saya akan ngambil salah satu rumah di sini dan mobil kita dihancurin ama player yang di atas itu kurang asem dia moga-moga dia enggak ngancurin bajai kita ya Hai dia juga harus bergerak segas dia juga harus bergerak Hai dia di luar zona itu dan yang di belakang kita yang pakai baret juga harus bergerak 12 depan satu belakang satu berarti satunya di rumah merah ini kemungkinan kita cabut-cabut pakai bajai cabut-cabut-cabut oh my god oh my god oh my god Aduh pakai caranya angkut lagi cabut-cabut-cabut jelong-jelong bodoh amat nggak kena eh kita ambil rumah ini guys sop tahan nggak peduli dia mau supply ya bodo amat untuk pintunya guys Hai Hai menghadap pakai RPG rupanya Hai dan RPG itu cuman bisa didapetin di supply drop sekarang tinggal tiga player guys Wow ini menegangkan banget ya enggak ada pergerakan dari atas kemungkinan dia yang mati kali guys ya tadi yang mati dia kayaknya Hai saya kurang paham juga sih Hai dia atau bukannya mati dan ini apa Oh my god 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 RPG nya ngarah ke rumah kita guys Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god kita tahan di sini dulu dulu santai-santai kita tuh oh my god Oh ini brutal banget ini orang Apakah kita akan mampu bertahan guys ataupun menang itu ada ayo itu tuh tuh yang pakai kamu plus atau mampus mati dia kena hit dan kita bayiwan sekarang dengan darah segini bayiwan Astaga kita coba cek sepertinya dia di rumah merah guys saya yakin banget dia di rumah merah karena banyak kubus tuh di atas dan itu bergerak-bergerak-bergerak dan saya akan turun dari sini dan akan saya hit dari sini mana dia mana dia mana dia oh oke guys oke guys wuluh oke oke Guys gimana guys ini seru dan mendebarkan juga bukan So semoga kalian terhibur Sampai jumpa lagi di next video, see you and bye bye